Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat taniku dimanapun kalian semua berada semoga kalian selalu sehat, sukses, diberikan rezeki yang melimpah berkah, amin oke sahabat tani, di video kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara memasang mulsa sendiri tanpa bantuan orang lain namun hasil tetap maksimal ada beberapa peralatan sederhana yang perlu kita siapkan untuk pemasangan mulsa ini temen-temen untuk mulsa nya saya menggunakan mulsa perak dengan merek dagang Gayo Tani dengan lebar mulsa 120 cm kemudian alat berikutnya kita gunakan bambu, belahan bambu temen-temen untuk menggulung mulsa dari ujung bedengan yang satu dengan ujung bedengan yang lain kemudian ini ranting bambu saya gunakan untuk menahan gulungan belahan bambu yang ada di ujung bedengan temen-temen supaya kokoh dan kuat saat diterpa angin kencang kemudian kita gunakan martil untuk menancapkan ranting bambu ini sangat mudah walaupun tanahnya keras kalau pakai martil akan sangat mudah sekali untuk menancap oke langsung saja kita lanjut ke cara pemasangan selamat menikmati 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 selamat menikmati